Maka teman-teman cukup dalam urusan sholat saja Harusnya kita sudah menjadi seseorang yang sangat menyesal tentang dosa-dosa kita Sebelum kita mengingat dosa-dosa kita yang lain Ingatlah sholat kita yang kita tinggalkan bertahun-tahun lamanya Kita mendengar suara azan dengan jelas Tapi kita mengabaikannya Dan Allah tidak menjadikan telinga kita tuli karena itu Kita melihat masjid dengan jelas Tapi kita tidak masuk ke dalamnya Tetapi Allah tidak menjadikan mata kita buta karena itu Kita mampu berlari Tapi kita tidak sanggup berjalan ke masjid Allah lantas tidak menjadikan kaki kita lumpur dan pincang karena itu Betapa baiknya Allah kepada kita teman-teman Allah hanya berharap kita datang kepadanya dengan hati menyesal Dan mengatakan astagfirullahalazim Maka Allah subhanahu wa ta'ala berjanji mengampuni semua dosa-dosa kita